Intro Hai guys, selamat datang kembali di Cerita Nindi bersama aku Nindi Ayunda. Senang banget bisa hadir lagi menemani kalian di weekend ini. Di sini aku sudah bersama seorang penyanyi yang nyentrik dari dulu sampai sekarang. Pokoknya cuma dia deh yang pengen tau nanti lagunya sekeren apa, penyanyinya sekeren apa. Kita langsung aja panggil undang ke sini di Cerita Nindi. Please welcome Saniak. Setiap malam aku selalu merenung. Terbayang dapat menyentuh wajahmu, ingin ku ulangi sekali lagi. Rasa indah yang pernah ku alami, ku rasakan kehampaan, ku inginkan kehangatan. Cintai aku lagi seperti waktu itu, tak bisa ku hati selalu merenung. Sayangnya ku ulangi, tak mampu ku sendiri, tanpa hadirmu, tanpa cintaku. Terbayang dapat menyentuh wajahmu, tenpa cintaku. Terbayang dapat menyentuh wajahmu, tak mampu ku iniki lagi. Terbayang dapat menyentuh wajahmu, terbayang dapat menyentuh wajahmu, tamu jawab! Kehangatan Cintai aku lagi Seperti waktu itu Tak bisa ku hindari Hati selalu merindu Sayangin aku lagi Tak mampu ku sendiri Tanpa hadirmu Tanpa cintamu Cintai aku lagi Seperti waktu itu Tak bisa ku hindari Hati selalu merindu Sayangin aku lagi Tak mampu ku sendiri Tanpa hatimu Tanpa cintamu Cintai Cintai Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Cintai Hati selalu berinju Sayangi aku lagi Tak amatmu bersendiri Tanpa hadirmu Tanpa cintamu Selamat datang di Cerita Nindi, terima kasih loh udah meluangkan waktunya sampe jam segini. Sama-sama Nindi, terima kasih. Maaf aku gak nemenin karena tumben hari ini itu ada dayang-dayang yang ikut rame banget. Seneng banget ya banyak dayang-dayang, aduh. Dan kalau ada anak aku tuh gak bisa, gak bisa kemana-mana. Jadi ngintilin aja ke kamar mandi, ikut ini ikut. Bagus-bagus ikutin mominya terus ya. Mau apa bunda atau mama? Ibu. Ibu, aduh ibu cantik sekali. Ibu Kartini kita ya cantik sekali. Iya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak loh udah diundang sama cerita Nindi. Terima kasih Tete seneng banget. Yang sangat luar biasa. Ya Allah akhirnya terjadi juga hari ini, apa kabar sih Tete? Kabar aku Alhamdulillah baik, terima kasih. Semoga Nindi juga baik terus ya. Terus tetep awet muda loh, gak berubah loh. Tete ini kan penyanyi di era tahun 90-an. Aku aja nonton konser kamu waktu dulu. Aduh aku. Aku waktu itu di Padang, aku SMP kalau gak salah. Kita nonton Tete Sanya dengan rambutnya, dengan bootsnya. Terus dia petak-petak jalan di panggung. Tak tok tak tok. Iya langsung itu dia nyanyi. Terus aku sama temen-temen sekolah aku. Jadi makanya pas waktu aku punya cerita Nindi, aku pengen undang Tete. Karena sampai sekarang aku masih dengerin lagu kamu. Karena kalau lagi di rumah nonton Youtube puterin video klip Cintai Aku Lagi. Karena itu salah satu lagu kesukaan kita semua. Terima kasih. Kayaknya Cintai Aku Lagi itu adalah soundtrack of life untuk semuanya. Iya. Karena manusia itu tidak pernah yang namanya cukup dicintai. Jadi pengennya cintai aku lagi, cintai aku lagi. Give me more. Iya. Give me more, more, more terus. Ngomong-ngomong terima kasih banyak loh udah jadi appreciate aku waktu kamu jaman SMP. Aduh gak kebayang pasti kamu paling cantik ya disitu maaf ya. Kita masih aktif gak sih di musik, nyanyi atau pengen apa gitu. Kalau nyanyi sih masih ya maksudnya walaupun tidak ya maksudnya sangat jarang sekali ya. Apalagi di TV sekarang emang jarang banget. Tapi kalau off air itu masih alhamdulillah aja masih ada. Bukan aja ya alhamdulillah. Bener. Masih dikasih rezeki. Amin. Karena kita harus banyak bersyukur kita diberikan suara ya kan. Ini kan apa ya. Amunisi yang tidak perlu dibeli. Bener, bener. Kita harus bersyukurnya tuh kita harus sering bernyanyi. Iya, bener banget. Dan itu bikin kita jadi happy pastinya. Terapi kalau buat aku. Iya terapi banget. Aku berasa gila banget kalau gak nyanyi terus terang aja ceh. Aku harus nyanyi, nyanyi, nyanyi. Iya harus nyanyi. Tapi kan enerjik banget ya sampai sekarang rahasianya apa sih rutin terus olahraga? Rahasianya itu apa ya, gak ada rahasia sih sebetulnya. Kayaknya happy aja kayak gak pernah punya masalah kayaknya ketawa. Masalah itu selalu ada kalau gak punya masalah kita udah meninggal ya. Iya bener, itu bener masalah itu selalu ada. Kita selalu positive thinking. Terus aku tuh ngeliat sesuatu tuh ya jangan terlalu dibawa jadi apa namanya. Jadi pemikiran negatif gitu. Karena kalau kita bawanya positif maksudnya kadang-kadang gak terlalu happy juga. Cuma maksudnya kita bilang sama kita bahwa itu adalah it's okay. Everything is gonna be fine. It's okay. It's okay gitu. Karena emang kalau enggak, kalau enggak bisa ya. Ya negatif juga. Negatif. Jadi kayak kebawanya jadi kayak ya sedih ya kan. Sedih nangis terus terus udah gitu. Ya sedih boleh. Ya sedih boleh. Sedih boleh tapi terbatas lah. Jangan jadi kayak unlimited gitu loh. Betul. Karena kalau sedih terus kan kita jadi gimana dong. Jadi kayak gak ada faedah ya. Ya gak ada faedah auranya juga hilang. Terus udah gitu gak bisa ngapa-ngapain. Terus ketemu orang juga outputnya juga jelek jadinya. Betul. Because happiness is coming from your within. Yes. Jadi kalau misalnya kitanya membuat diri kita jadi santai seperti lagu aku. Ya santai lagu kamu. Semuanya jadi akan lebih baik gitu aja deh. Benar, benar. Aku setuju itu sama Teteh. Oke. Kan lama nih gak kedengeran di industri musik. Ini ada artikel katanya Tesenia jadi tukang bangunan. Tukang bangunan itu maksudnya apa sih? I mean property. Wow Madam Property. Cucol loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih harus kayak gitu. Gimana ya kita kan harus. Kata orang ada yang banting setir ya. Tapi aku gak banting setir. Benar, benar. Banting pekerjaan. Menambah. Pokoknya apapun. Apapun kalau kita bisa. Kalau kita belajar pasti akan jadi positif. Dan kita akan sanggup gitu. Kalau kita merasa diri kita mau belajar maksudnya. Jadi apapun itu kayaknya bisa dilakuin gitu. Iya. Yang tadinya penyanyi ternyata bisa jadi business woman. Dan itu urusannya di bagian property. Alhamdulillah. Jadi bukan tukang bangunan. Hei anda, anda. Apa-apa memang berhubungan dengan tukang-tukang juga. Iya. Oh jadi build juga. Oh enggak. Bukan aku yang build. Tapi aku kan bisa bicara dengan. Ya tukang ini, tukang itu. Jadi ya aku juga tukang-tukang juga. Kayak lebih enak. Lebih family kan. Kalau misalnya membangun sesuatu. Kalau misalnya dari mulai ukurannya. Modelnya dan semuanya. Terus barangnya juga. Jadi aku harus turun dong. Madam cuan ini. Oh iya dong. Cuan life is a must baby. Iya betul. Kita bakal cantik kayak gini nih. Kalau cuannya kurang nih. Iya. Cuan itu is a life. Harus cuan. Cuan life. Sekarang itu cuan life. Bukan pandemic life. Enggak. Oke selain bermusik kan jadi tukang bangunan katanya. Teteh ini kabarnya juga membangun sekolah. Betul. Bener banget. Betul. Jadi waktu itu. Aduh berapa ya. 8-9 tahun yang lalu. So inspiring banget sih Teteh dipengen. Jadi aku tuh punya niat yang baik pada tahun. Ya 9 tahun yang lalu lah. Niatnya baik. Aku pingin punya bisnis yang long term. Terus berfaedah untuk mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia emas. Pada saat itu. Ya udah. Dengan. Lihatnya baik banget. Alhamdulillah. Terealisasi karena dibantu oleh sahabat saya. Enggak hanya aku disitu ada yang invest juga yang lain. Tapi sahabat-sahabat semuanya. Kita punya pemikiran yang. Ya banyak lah sama sahabat-sahabat yang. Memang pada saat itu dia lebih dulu seneng di bidang pendidikan gitu. Jadi walaupun aku sekolahnya agak males dulu. Ternyata. Aku pingin memberikan apa ya. Image. Atau bukan imaging. Makasih. Ya. Bahwa pendidikan itu adalah segalanya. Penting banget. Alhamdulillah maksudnya itu sekolah itu adalah. Kita bikin pre-school. Oh pre-school. Pre-school. Mindchamps. Ya ya oke. Kita kerja sama-sama negara tetangga pada itu. Oke. Singapur. Jadi aku disitu gak mengajar. Tapi kayak gestar aja gitu. Tapi ya kan ada miss-miss yang memang guru ya. Jadi memang mengajarkan mereka itu bagaimana berkomunikasi gitu. Bagaimana berteman dengan. Sosialisasi. Ya sosialisasi. Memang aku pinginnya mereka itu ketika besar itu. Nurunnya itu penuh. Karena. Kalau masih bayi kan masih kecil gitu. Bukan untuk belajar. But you have to. Play with your friend gitu. Kayak gitu. Pengen banget mudah-mudahan aku bisa ya. Bisa. Insya Allah aku doakan kamu bisa. Semuanya kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Amin. 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 Mudah-mudahan rezekinya banyak. Bisa bikin sekolah. Amin. Amin. Kamu banyak rezekinya. Banyak sekali. Amin. Amin. Sekarang tete ini mau ngeluarin album. Mau tour sama Terika Ruslan katanya. Aduh betul. Itu wacana. Wacana. Oke. Catet wacana. Harus terjadi dong. Harus. Wacana itu ya. Memang kita harus ada. Ada wacana dalam hidup. Album empat itu adalah wacana sebetulnya yang sudah setengah jalan saya lakuin. Tapi sampai saat ini. It's okay. Sedih. Belum bisa rilis. It's okay. Terus tour juga. Kan kita gak boleh kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul. Karena pandemi. Sebagai penyanyi. Aduh. Sedih banget. Jadi yaudah. Akhirnya. Aku pikir. Yaudah. Kita harus ikhlas. Mau gimana lagi. Kalau enggak. Kembali lagi. Pusing lagi. Sedih lagi. Sedih lagi. Stress jadinya. Aku tahu ikhlas itu gak gampang. Iya lah. Gak gampang. Tapi seiring berjalanan waktu. Lebih menerima aja sih. Kalau dibilangin ikhlas. Ya. Susah ya. Ikhlas sama menerima beda ya. Beda ya. Jadi lebih menerima. Lebih. Let go. Let it go. Let it flow. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Adek. Oke. Teteh boleh ceritain gak sih. Awal karirnya Teteh tuh di dunia musik itu gimana. Kan aku belum tahu nih ceritanya. Jadi bagi sharing sama teman-teman ceritanya. Baiklah. Aku ini berasal dari kota Kembang ya. Bandung. Iya. Di kota Kembang pada saat itu. Semua penyanyi pinginnya dibilang roker. Karena memang pada saat tahun 90-an itu. 90. Ya late. Almost late. 90 itu. Semua lagunya adalah. Aja. 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 Bila kau sungguh ingin aku jadi milikmu. Perlu. Perlu. Waktu yakinkan aku. Bukan ku buat susah. Tapi hidup memang sudah susah. Aku hanya ingin lihat seberapa besar keinginanmu. Santai. Santai. Santai saja. Santai. Ya masih banyak waktu tersisa. Santai. Santai saja. Jangan dulu pakai hatimu. Rasa muda. Untuk bicara. Cinta bla bla bla. Tinggi saja nanti apa jadinya. Bila mahu hanya cari teman. Senang-senang aku juga bisa hebat. Aja. 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 Santai, santai saja Ya masih banyak waktu tersisa Santai, santai saja Ya masih banyak waktu tersisa Santai, santai saja Jangan dulu pakai hati rasa Santai, santai saja Jangan dulu pakai hati rasa Aku bikin-bikin single tapi aku belum rilis waktu itu Datang kesini gak ada yang mau juga Waktu itu aku punya bukan manager sih Tapi dia baik banget sama aku nganterin gitu Gila ya suara gue gak bagus ya gitu Enggak suara lu terlalu Jangan dulu pakai hati rasa Ya masih banyak waktu tersisa Santai, santai saja Jangan dulu pakai hati Terima kasih